Halo pemirsa masak ini, jumpa lagi sama cantik yang siap untuk masak-masak nih. Kali ini spesial masak bersama Babi Harding yang rock and roll dari Omah Pancawarna. Nah cuaca yang masih dingin enaknya masak yang kuah-kuah anget nih pemirsa. Ada bak mie jawa yang sesungguhnya karena masaknya itu pake tungku bukan pake kompor. Dan tentunya tanpa mie cindok. Nah masih ada satu menu lagi yaitu rica-rica ayam yang rasanya gak kalah ma'nyus. Yuk langsung saja kita memasak. Masak ini masak bikin happy. Halo pemirsa masak ini, jumpa lagi sama cantik disini tentunya dalam ajara masak ini masak bikin happy. Oke pemirsa, kali ini luar biasa sekali, sangat spesial kita masak di Omah Pancawarna. Nah di samping cantik ini sudah ada Bapak Harding, biasa dipanggil Babi ya. Gimana kabarnya Babi? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya? Amin. Amin. Oke pemirsa, kali ini spesial kita mau masak bak mie jawa sama rica-rica ayam ya Ben? Oke, di depan kita sudah ada bahan-bahan untuk memasak bak mie jawa. Ada apa aja ini, Beb? Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa yang terluka. Ini yang pasti karena namanya bak mie pasti ada bak mie. Oke. Ayamnya juga ayam jawa. Ayam jawa. Ini ada kol, ada loncang sama seledri, ada berambang goreng, ini nanti yang mau saya haluskan. Ini ada miri, bawang putih, sama ebi. Sama ebi, oke lanjut. Di sini juga, apa namanya, bahan-bahan di sini tuh gampang banget ditemukan di pasar-pasar terdekat ya, Beb. Oke, sekarang langsung saja pemirsa sudah enggak sabar kan masaknya seperti apa. Langkah pertama ngapain dulu nih, Beb? Langkah pertama kita akan buat ini, racian bawang dulu sama, ini saya haluskan. Oke, kita haluskan bawang sama kemiri. Memang yang dingin-dingin cuacanya gitu tuh enak banget kalau makan bak mie jawa ya. Iya, iya. Apalagi kita ngasih masaknya itu, enggak pakai kompor ya, Beb? Iya, ini kasih ebi. Kasih ebi, oke. Iya, ebi sedikit aja, karena ini hanya untuk dua porsi ya. Oke, kita masak untuk dua porsi. Kalau misalnya enggak pakai ebi itu bisa enggak sih, Beb? Kalau bisa sih bisa, tapi cuma rasanya kurang mantap. Kurang mantap. Ini soalnya enggak pakai micin, jadi penggantinya ebi. Pakainya ebi, betul banget. Ini bawangnya tambah lagi, biar rasanya lebih enak. Enak, bu. Jadi omak panca warna ini juga biasanya ada menu spesial bak mie jawa ya, Beb? Iya, tapi cuma tertentu waktunya harinya. Tentu tentu. Ini udah. Selanjutnya saya tambahkan kaldu ayam. Ini ayam jawa ini. Pakainya ayam jawa. Iya, soalnya namanya jami jawa. Jami jawa, aslinya juga pakainya ayam jawa. Iya. Kita aduk dulu. Ini kita aduk dulu. Setelah itu kita akan siapkan ayamnya. Oke. Kita akan siapkan ayam jawa. Ini sudah saya suir, tinggal memotong ini. Kita potong-potong kecil-kecil. Enak, bu. Ini. Soalnya sekarang sudah jarang bak mie jawa ditemang. Betul banget. Enak gitu. Ini juga ini. Loncang namanya ini. Loncangnya kita potong-potong. Cukup. Ini kol. Kita pakai kol. Ini agak jelek. Saya buang aja. Tidak perlu banyak. Ini tergantung selera kalau kol ya. Oke. Sesuai selera. Kebanyakan biasanya potongannya besar. Tapi saya bikin agak lembut. Oke. Biar enak. Biar enak, Pak. Itu. Tomat juga. Kita siapkan. Separuh aja cukup. Oke, setengah cukup. Ini nanti seledri-nya. Nanti aja. Oke, terakhiran ya, Be. Oke, lanjut. Sekarang berarti sudah mudah bisa masak, Be. Iya. Sekarang saya akan saya siapkan. Wajar ya pastinya. Kita panaskan dulu. Nah, spesial kita kali ini tidak pakai kompor ya, Be. Karena mie-nya mie jawa. Bak mie jawa khasnya pakai anglul ya, Be. Iya, anglul. Soalnya kalau pakai kompor, itu kurang enak juga. Rasanya tetap berbeda ya, Be. Nah, karena ini spesial bagi jawa. Masak ini pakai anglul, Pak Mirsa. Eh, yang dikipit-kipit pakai kipas ya. Dan pastinya cepat panas ya, Be. Akan saya masukkan saking ayam terlebih dulu. Oke, kita masukkan ayamnya. Lanjut. Kita panasin sebentar aja. Sudah harum ya? Iya. Lantas saya siapkan ini. Tadi yang sudah saya haluskan. Ini miri, epi, sama bawang putih. Oke. Ini mau saya buat satu porsi aja dulu. Cukup 4 sendok. Berapa sendok, Be? 4 sendok. 4 sendok. Untuk satu porsi ya, Be. Satu porsi. Mantap. Hmm, daunya. Enak banget nih, Pak Mirsa. Selanjutnya, saya masukkan kol sama loncang, barengan sama tomas. Tomas. Oh. Nah, Pak Mirsa gampang banget kan cara masaknya. Bisa dipraktekin di rumah. Karena batu jawa ini bahan-bahannya juga mudah ditemukan di pasar-pasar terdekat. Ataupun di warung-warung terdekat juga ada ya, Be. Iya. Nah. Ini saya buat bak minyak speksial nyemek. Speksial nyemek. Iya. Antara goreng sama rebus. Rebus. Airnya cuma sedikit. Kita pakai air sedikit aja. Kita tambahin kalju ayamnya lagi. Nah. Cukup. Kita tunggu mendidih sebentar. Kasih garam sedikit. Kita kasih garam sedikit. Selai selera ya, Pak Mirsa. Tergantung kita mau asin atau manis, itu tergantung kecapnya nanti. Oke. Kalau kurang manis, lihat cantik, Be. Iya. Kalau kurang gandeng, lihat ini. Oke, lihat, Pak Mirsa. Agak sadis. Habis ini kita mau masukin bak minyak. Masukin bak minyak. Oke, sebentar, Be. Sebelum kita masukin bak minyak. Pak Mirsa, jangan kemana-mana. Tetap saksikan masa kini. Masa bikin happy. Masa kini. Masa bikin happy. Masa kini. Masa bikin happy. Balik lagi di masa kini. Masa bikin happy. Masa happy ya, Be. Oh iya, selalu happy. Semangat banget. Kita sebagai orang itu baru happy selalu. Betul sekali. Dan sekarang, Pak Mirsa, kita akan memasukkan mie-nya ya. Iya, mie-nya. Bap minyak. Karena tadi bubunya sudah matang ya, Be. Iya. Jadi kita langsung saja masukkan bak minyak ya, Be. Iya, iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Mie-nya masukin. Cukup untuk satu porsi. Dut mie jawa. Ini bakmi. Oh. Kita menggunakannya bakmi telur, Be. Bukan. Apa ini? Ini mie kodok ya. Oh, mie kodok. Wah ini, kalau mie kodok ini lebih. Memang khas dari bakmi jawa. Ini saya tambahkan kuah. Oke. Biar tidak terlalu kering. Iya, karena ini bikinnya bakmi jawa yang nyemek ya, Be. Iya. Cukup. Oke. Sudah cukup. Saya aduk lebih dulu. Aduk-aduk, pengguna. Dari baunya. Eh, cantik sampai geresin mungkin ya. Nah, habis ini kita mau plet. Nah. Kipas-kipas dulu sebentar. Kipas karena pakai anglo itu juga cepat panas ya, Be. Iya. Dan matengnya itu pastinya kalau pakai anglo itu tepat sekali. Tepat sasaran, Pak Masa. Dan ini selanjutnya, saya masukkan kecapnya. Kita pakai kecap. Iya. Nah, kecapnya kita pakai sedikit. Pakai sedikit. Ini tergantung selera ya kalau kecap. Oke. Karena biasanya kan ada yang tidak suka kecap. Iya, ada yang suka. Banyak kecap itu ada juga. Kebayangkan, Pak Mirsa, rasanya seperti apa. Enak banget, Pasti. Kenapa hari ini milih masaknya bak mie Jawa yang nyemek, Be? Ini masalahnya sekarang di Temanggung yang mie Jawa asli itu jarang sekali. Kebanyakan mereka pakai ayamnya yang sering bukan Jawa. Bukan ayam Jawa ya. Iya. Jadi kita memang mencoba menu special hari ini. Oh, special ya, Pak Mirsa. Oke, kita akan angkat. Ini cukup, sudah mateng. Saya mau saya angkat. Lanjut ke plet. Akan saya siapkan tempatnya dulu. Enak banget nih, Pak Mirsa. Ini harus. Oke. Lanjut. Dikasih. Taruh bawah dulu, nggak apa-apa, Be? Taruh bawah, Cya. Oke. Selanjutnya. Ditambahin. Ditambahin ini yang namanya soil tree. Ini saya taburkan di sini. Iya. Selanjutnya, bawang goreng ya. Bawang merah ini. Ya, bawang merah. Ini taburkan. Ini sudah cukup. Sudah jadi, Be? Sudah jadi. Bakmi Jawa nyemek ala Ba Be Hardy di rumah Pancawarna. Penasaran kan, Pak Mirsa? Jadi harumnya itu sudah berasa banget enaknya. Nanti kita bakalan icip-icip, tapi tunggu dulu abis ini kita masih mau masak satu menu lagi ya, Be? Iya, rica ayam. Ada rica-rica ayam. Oke. Nah, Pak Mirsa, tadi kita sudah masak bakmi Jawa nyemek ya, Be? Di depan kita sudah ada bahan-bahan untuk masak di menu kedua, yaitu rica-rica ayam. Sudah ada apa aja nih, Be? Bahan-bahannya. Yang pastinya mana ayam, jadi ada rica ayam. Sudah saya potong. Ada cabai. Kita pakai cabai. Apa Be namanya, Be? Ini cabai japlak. Japlak sih ya, kalau di Jawa. Ini juga ada serai, ini ada laos, ini ada daun, apa itu namanya, jeruk, bawang putih cuma sedikit nanti, ini ada bawang merah juga. Oke. Jadi ini ada juga serai, jahe, laos, juga ada kemiri. Daun kemangi. Oh, iya kemangi kok kemiri rupa, kemangi. Daun kemangi, lanjut. Ada kecap juga ya, Be? Ada kecap, ada garam. Oke, berarti bahan-bahannya cukup ayam sama cabai-cabai ya? Iya. Dan bubunya nih, Pak Mirsa. Bumbunya minimalis sekali sebetulnya untuk rica. Gampang banget ditemuin juga di pasar-pasar juga ya, Be? Di pasar-pasar kecil juga ada. Oke, kita sudah siap untuk langsung masak saja, Be? Oke ya. Oke, langkah pertama ngapain dulu, Be? Langkah pertama saya siapkan, ini, saya potongin ini dulu ya, namanya serai, biar gampang, apa itu namanya, menghaluskannya. Menghaluskannya. Carica ayam sama baki jawa, bisa dibayangkan kertasannya seperti apa. Enak sekali nih, Pak Mirsa. Lantas saya ambil, ini, jahit ya. Jahit, apa sih jahit? Ini juga saya buat, selembut mungkin. Yang lebih banyak menghaluskannya. Iya. Ini kita tadi pakainya ayam jawa? Ini ayam pejantan kalau yang ini. Oh, kita pakai ayam pejantan kali ini. Tapi lebih enak itu, sebetulnya ayam jawa. Oke, sebenarnya bebas ya, Be? Iya, bebas kalau ayamnya. Lantas, ini bawang putih. Bawang putih. Ini juga saya, biar gampang. Biasanya kan kalau yang anak-anak muda gitu di rumah kan males ya, Be? Iya. Apa namanya, ngulek lah. Nah, ngulek itu. Jadi bisa kita pakai blender sebetulnya. Cuma rasanya sebenarnya berbeda nggak sih, Be? Beda sekali. Masalahnya mesin sama manual itu beda. Manual itu beda banget ya. Ini cabainya. Lebih mantap ya, Be? Lebih mantap ya, Be? Lebih mantap ya, Be? Nah, kalau pedesnya itu selera ya, sebetulnya. Nah, mau pedes sekali bisa, aduh masuk. Nggak apa-apa, Be. Ini saya ambil dulu. Nah, oke. Habis ini ngapain lagi, Be? Habis ini saya haluskan. Oke, kita akan haluskan ya, Pemirsa. Langsung. Langsung bersamaan aja nggak apa-apa ini. Nah, Pemirsa. Selain balik kita menghaluskan bumbu-bumbu untuk rica-rica ayam, nanti kita bakalan balik lagi. Tetap saksikan masak ini. Masak bikin. Bikin happy. Masak kini. Masak bikin happy. Masak kini. Masak bikin happy. Balik lagi di masa kini. Masak bikin happy. Bapak masih semangat masak ya, Be? Semangat selalu. Semangat selalu pokoknya, Pemirsa. Nah, Pemirsa, di depan kita tadi sudah ada menghaluskan bumbu-bumbu yang sudah saya persiapkan tadi. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Dan sekarang kita lanjut. Masak ya, Be? Masak langsung. Yang pasti saya masukkan daging dulu ya. Oke. Kita akan masukkan daging. Ini dagingnya saya masukkan ke sini. Oke. Tanpa dipanasin. Tanpa dipanasin, Pemirsa. Lantas saya ambil bumbu yang tadi sudah saya haluskan. Sesukupnya aja. Nah, bumbunya kita pakai sesukupnya aja, Pemirsa. Pakai ini aja. Wow. Nah, ini sudah cukup. Sudah. Lantas saya kasih garam. Ini juga secukupnya. Dan minyak. Kasih minyak. Iya, ini minyak masak biasa. Kalau biasanya kan itu, apa namanya, sambil dipanasin di atas kukor. Ini kenapa, Be? Kok nggak langsung di atas kukor. Yang seharusnya masak ricah seperti ini. Oke. Jadi kalau dipanasin lantas ini di sangrai. Itu nanti jadinya bukan ricah. Oh, beda ya, Be? Beda ini. Kalau ricah kayak gini. Tidak tahu ya. Ini sepakolnya ricah ini dari Indonesia Timur ya biasanya. Kalau ricah ini terkenalnya dengan masakan RW. Tapi kalau di Jawa sini kayaknya banyak yang kurang suka. Nah, ini saya masukin ke pemanasan. Kita akan masak di atas anglo lagi, Pemirsa. Kipas-kipas? Kipas-kipas lagi. Kurang lebih matangnya berapa nih? Berapa lama nih, Be? Ini karena ayam, ayam itu paling-paling 15-25 menit. Oke, 15-20 menit nih, Pemirsa. Kalau dagingnya agak keras lagi atau mungkin apa itu namanya? Entok. Oh iya, biasanya entok juga bisa. Entok itu lebih lama. Ricah entok gitu ya. Kenapa setidak saya kasih gula? Karena memang masakan apa itu namanya ricah. Itu sebenarnya tidak ada rasa manis. Oke. Jadi kalau mau manis, ya lihat aja hausnya. Kalau manis, lihat hausnya. Itu kata Bawe. Benar sekali, Bawe kalau ngomong. Terus itu nggak ditambahin air juga, Be? Enggak. Cukup gitu aja? Daging itu kalau direbuskan mengeluarkan air sebetulnya. Betul banget. Berarti nggak perlu banyak-banyak air ya? Paling kalau ingin agak rasa manis dikit, itu pakai kecap. Pakai kecap. Soalnya kecap itu sudah ada rasa gurihnya. Bukan hanya manis. Kalau selain kecap, bisa dipakai gula aren gitu nggak sih? Gula jawa? Ya, kalau gula aren itu selera ya. Masalahnya kalau gula itu kan cuma manis. Kalau manis kan sudah lihat, hausnya aja udah cukup. Ini Mbak Pe udah mulai gombal-gombal nih, Mbak Mesa. Jadi manisnya kalau kecap, ini kan sudah ramuan banyak. Ada gedele. Ya, macem-macem ya. Macem-macem ya. Betul banget. Nah, Pemirsa, kita sembari nunggu dulu kerica ayamnya matang ya, Beya. Iya. Nah, Pak Pemirsa, ini tadi kita sudah masak selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya, Beya. Dan sudah mulai matang. Sudah matang. Dan harum baunya ini. Sudah harum banget. Sambil kita menunggu agak lunak dagingnya, kita akan iris-iris namanya. Di Jawa itu iris-iris namanya. Ini daun jeruk. Daun jeruknya. Biar menambah aroma gitu ya, Beya. Iya. Dicampur dengan tahun kemangi. Ini juga dia iris halus. Kita potong halus juga, kita iris halus juga. Sama seperti daun jeruknya. Cok. Ya. Lanjut. Selanjutnya ini mau saya masukkan ke masakan yang sekarang udah masak ya. Ke ricah-ricah ayamnya, oke. Sudah matang kita masukkan. Ini untuk pengharum juga untuk rasa lebih enak. Oh, luar biasa. Kita aduk-aduk, Pemirsa. Kita aduk, biar merata. Sepertinya penasaran kan, Pemirsa, rasanya seperti apa. Nanti kita bakalan icip-ijip loh, Pemirsa. Dan kalau mau agak manis, karena ini masakannya asin gurih, ditambahkan lagi kecap. Tapi kita pakai sedikit kecap, Pemirsa. Sedikit kecap. Kental sekali. Itu tanpa dikasih tambahan air tadi. Sudah jadi ya, Pemirsa berarti ya. Sudah cukup. Loh. Oke, kecap. Selera ya, untuk manisnya itu selera. Oke. Mungkin ada yang suka manis, gurih, itu kecapnya boleh dimasukin lebih banyak. Tapi biasanya kalau saya masak, nggak pernah saya sicipin. Iya, kenapa, Pemirsa? Karena mungkin tangan saya ya, tangan saya memang spesial. Oh, iya, luar biasa. Memang spesial banget nih, Pemirsa, hari ini masak buat kita nih, Pemirsa. Di Omah Pancawarna. Kalau ingin makan, masakan Pemirsa, bisa datang di Omah Pancawarna. Tepatnya di Caruban Kandangan ya, Be? Iya, endok dulu. Sudah matang ya, Be? Ini sudah matang. Hmm, harumnya. Nah, untuk penyiapan penyajian, karena di sini banyak daun jati, mau saya tempatkan di daun jati, supaya aromanya juga lebih enak. Oke, kita pakai daun jati nih, Pemirsa. Tengah plating di Carica Ayam ala Bambi. Sedet, Pemirsa. Gampang banget kan, Pemirsa, praktekin di rumah. Mudah, sangat mudah sekali. Dan bahannya juga sangat simpel ya, Be? Iya, minimalis bahannya ini. Sangat minimalis. Sudah cukup. Sudah jadi, Be? Sudah jadi. Tinggal makan. Tinggal makan, Rica-Rica ala Chef. Ala Chef ala Mbabe Hardi omah panca warna. Habis ini kita bakalan icip-icip ya, Pemirsa. Oke. Oke, Pemirsa. Sekarang kita saatnya sesi icip-icip ya, Mbabe ya. Di depan kita sudah ada bakmi jawa ala Mbabe Hardi omah panca warna. Dan juga ada ayam. Rica-Rica ayam ya, Be ya. Nah, sekarang kita saatnya mau review makanan yang sudah kita masak tadi. Mungkin kita bisa cobain bakminya terlebih dahulu ya, Be? Mari, Be, kita cobain makan bakminya. Ini coba Mbabe yang masak gimana nih reviewnya nih. Enak sekali. Dilihat dari apa penampilannya itu udah. Wow. Enak banget ya. Cuma ini memang saya kasih apa itu, capi. Kalau capi dan selera masalah. Selera pedasnya itu selera. Ayo kita cobain ya, Be. Kita cobain. Luar biasa sekali. Rasanya itu benar-benar bakmi jawa yang sesungguhnya ini. Masaknya pakai anglop. Dan juga rasanya itu ada, apa namanya, manisnya juga pas. Asinnya juga pas. Terus, enggak terlalu pedas juga. Iya, karena enggak saya kasih capi. Jadi, enak sih pemeriksa. Cocok banget di cuaca yang dingin ini makan bakmi jawa yang nyemok ya, Be ya. Iya. Ini Mbabe makannya lahap sekali. Karena lapar capek tadi masak ya, Be. Iya, masaknya lama juga. Oke, kita lanjut makan nih, pemirsa. Luar biasa sekali. Rasanya emang endulita banget ini bakmi jawa ala Mbabe Hardi Omah Pancawarna. Nah, sekarang kita mungkin lanjut ya, Be ya. Untuk review masakan yang kedua, sudah ada rica-rica ayam nih. Coba, Be. Mungkin Mbabe bisa ngambil terlebih dahulu, Be. Silahkan. Ini biasanya, kalau saya makan rica itu enggak pakai ini. Oke, langsung pakai tangan? Iya, karena lebih nikmat. Betul sekali. Dan pastinya? Soalnya ada ulang, ya. Nah, pastinya Mbabe sudah cuci tangan terlebih dahulu tadi ya, Be ya. Oh, yaudah. Cuci tangan pakai sabun. Kacau minyaknya. Mantap sekali. Nah, ini cantik mau cobain nih. Enak banget nih kayaknya. Pedas enggak ya ini ya, kira-kira? Ya, cukupan kalau ini enggak penuh. Cukupan ya, Be. Ada daun jeruknya, ada daun kemangi. Langsung kita akan cobain. Campur pakai nasi. Mantap sekali, Pemirsa. Gimana pedasnya? Pedasnya pas. Enggak terlalu pedas dan asinnya juga pas ya, Be. Enggak terlalu asin. Kemudian tadi manisnya ada tambahan kecap sedikit. Iya, ada kecap. Dan dagingnya legit banget. Bumbunya itu meresap. Enak sekali, Pemirsa. Pokoknya buat Pemirsa yang pengen mencicipi makanan masakan khas dari Babe Hardi di Omah Pancawarna bisa langsung datang di Omah Pancawarna di Caruban, Kandangan. Tempatnya juga enak banget di sini. Bisa buat ngumpul keluarga sama temen ya, Be. Terus sejuk dan enggak terlalu panas. Pokoknya Pemirsa langsung saja datang di Omah Pancawarna. Oke, masak-masak hari ini. Mungkin cukup segini dulu ya, Be. Kita besok bakalan masak yang lebih banyak lagi ya, Be. Jadi Pemirsa, saatnya cantik pamit undur diri. Babe pamit juga. Tetap saksikan terus. Masak kini, masak bikin happy. Terima kasih ya, Be. Terima kasih. Lanjut makan, Be. Yuk kita makan. Masak kini, masak bikin happy.